Tiga, pegawai BBD Magetan terkonfirmasi positif COVID-19 dari hasil tes web antigen. Meski begitu, pelayanan kantor tetap buka karena kebanyakan BBD menangani COVID dan bencana alam. Pendularan COVID-19 terus merambah ke perkantoran di lingkup Pemkap Magetan. Kali ini yang terpapar merupakan pegawai badan penanggulangan bencana daerah BPBD Magetan. Sedikitnya tiga pegawai BPBD yang positif COVID-19. Awalnya ada salah satu pegawai BPBD Magetan yang terpapar COVID-19 setelah tes antigen secara mandiri. Pasca ada yang positif, seluruh pegawai BPBD Magetan menjalani tes web antigen dan ditemukan dua orang yang positif. Ketiga orang yang positif harus menjalani karantina mandiri sambil menunggu hasil swab PCR. Kepala pelaksana BPBD Magetan, Ari Budi Santoso mengatakan, meskipun ada yang positif, pelayanan kantor tetap buka karena harus melakukan penanganan COVID-19 juga. Apalagi semua sudah menjalani swab tes antigen dan yang masuk kantor hasil swabnya negatif. Semua personil BPBD, kita lakukan pemeriksaan swab di BPBD tadi, ada sekitar 60 orang. Yang positif swab antigennya dua orang. Jadi seluruh personil yang ada ini tiga orang yang swab antigennya positif. Nah terus langsung dilanjuti dengan pemeriksaan PCR. Cuma hasilnya belum keluar. Yang tiga orang itu isolasi mandiri langsung, Mbak? Sekarang langsung kita perintahkan untuk isolasi mandiri. Kalau aktivitas kantor tetap Pak ya? Gimana? Aktivitas kantor tetap masuk seperti biasa yang lainnya? Kalau yang lain masih karena kita memang bertugas dalam rangka penanganan COVID-19. Kalau kita libur itu akan bincang. Cuma yang tenaga-tenaga administrasi ini akan kita kurangi. Dalam bulan Januari hingga Februari ini, angka penularan COVID-19 menunjukkan kenaikan. Masyarakat diminta selalu mematuhi protokol kesehatan, karena itu menjadi kunci utama pencegahan COVID-19. M. Ramzi, JTV Magetan